Hmm, oke, aku akan masuk Nah, ini dia Wah, siapa itu? Ada penyusup datang Aduh, hei, kalian ada yang melihat? Anak kecil gak? Siapa anak kecil siapa? Hah, kok mereka gak tau sih? Anak kecil siapa sih? Aduh, gimana caranya kini teman-teman? Ah, aketek, aduh Wah, aku kena sendiri nih Eh, ayo, takap dia lagi Ternyata dia adalah penyihir Cecat Waduh, ternyata tongkasihirnya sangat hebat Hmm, tapi nyawaku tinggal sedikit nih Gimana ya? Hmm, aku harus melawan dari atas saja deh Wih, dia terbang, dia terbang Aku lawan dia dari sini Cekit Wuh, kalah semua kan? Halo teman-teman, jumpa lagi di Wurusan Gaming Hari ini kita bermain sakura ya teman-teman Yuta, Yuta, kita main balap sepeda yuk Mau balapan kemana? Bagaimana kalau kita balapan ke belakang sekolah? Oh iya, 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 mau, mau Kak, aku juga mau ikut, kak Tapi kan kamu tidak punya sepeda, Mio Kamu pulang saja deh Aku kan mau ikut juga balapan sepeda Pinjem dong sepedanya, kak Gak mau, Mio Aku mau balapan dengan teman sekelasku Kamu gak usah ikut deh Kamu pulang aja Ya, kakak pelit kali, kak Eh, pergi sana, pergi sana Pulang aja Kalau kamu gak pulang, nanti aku usir loh Nah, ayo kita mulai Eh, Yuta, jangan gitu dong dengan adikmu Pinjemin dong sepedanya Tapi kalau aku pinjemin sepedaku Nanti aku mau pakai apa? Nah, ayo kita balapan aja Oke Tiga, dua, satu Kak, tunggu aku dong, kak Pulang, Mio, pulang Ih, si Mio ini bandel sekali ya Kamu pulang aja Ayo, kita balapan Yeay Yuhu, aku paling kencang Ih, Yuta curang Ih, Yuta curang Enggak ah, tadi kan kita sudah ada aba-abanya Ayo cepetan Ayo, cepetan Kita mau lomba Hahaha, kalian kalah Wah, aku ditinggalin kakak Eh, Fumie Iya, Mio Kita main berdua aja deh Aku tidak punya sepeda soalnya Aku juga gak punya, Mio Hmm, bagaimana ya Kalau aku beli sepeda Nanti akhir tahun Mungkin tabunganku sudah cukup untuk beli Iya, Mio Aku juga belum cukup Bagaimana kalau kita berdua lomba lari saja Kita pergi ke belakang sekolah yuk Di sana kita main peta umpet yuk Tapi kan kita cuma berdua, Mio Gak apa-apa, Fumie Kalau enggak kita main sembunyi-sembunyian di belakang sekolah, Fumie Ayo, ikut aku aja Iya, Mio Hah, hah Aduh, aku capek sekali nih pakai jalan kaki Memang lebih enak ya kalau kita punya sepeda Eh, Mio, Mio, lihat Itu bukannya kucingnya, Kak Sakura Mana, Fumie? Di belakangmu Wah Kenapa ya si Pusi kesini? Eh, dia malah masuk ke tempat Yakuja Ya ampun, gimana ini Fumie? Kita kejar yuk Tapi, kalau nanti ketemu Yakuja gimana Fumie? Eh, Pusi Jangan pergi, Pusi Ya ampun, dia masuk ke dalam kantornya Ayo, gimana nih kalau kita kejar? Ayo, Mio, cepat Waduh, Pusi Jangan masuk ke sana, Pusi Di sana berbahaya Pusi Ya ampun, Pusinya malah masuk ke sana Pusi, jangan ke sana Hah, kita harus bagaimana ini Fumie? Hah, Fumie Kamu di mana? Ya ampun Mio, Mio Keluar yuk Mio Jangan masuk ke dalam Tapi aku harus menggendong Pusi pulang Nanti kalau ditangkap sama Yakuja gimana? Hah, kita cari saja yuk Fumie Tapi aku takut, Mio Yaudah, kalau kamu takut Kamu pulang saja Biar aku yang cari si Pusi Kalau begitu aku pulang dulu ya Hah, si Fumie malah kabur Ya sudah, aku saja yang tangkap si Pusi deh Mudah-mudahan ketemu Pusi, kamu di mana? Wah, aku menang Aku menang Ah, kamu jago banget Yuta Iya dong Aku kan setiap hari main sepeda Keliling komplek Tentu saja aku jadi cepat nih Aku sudah terlatih Hei, kamu kenapa di bawah tuh? Rodanya kenapa tersangkut? Iya nih, gimana ya? Hah, aku mau pulang deh kalau begitu Nah, sekarang aku pulang dulu ya Dadah Aku pulang dulu Hah, ternyata aku sangat cepat ya Yuta, aku mau ikut belakang kamu Hei, kenapa ikut aku? Kan rumah kalian di sebelah sana Yaudah deh, kalau gitu kami pulang dulu ya Yuta Iya, iya Wah, lomba sepeda memang menyenangkan Hei, si Mio-nya tadi kan sudah pulang ya Aku mau main sama si Mio Yuhuu, aku hari ini jadi juara satu Mereka tidak bisa mengalahkan aku Mio, Mio, Mio Hei, Yuta, kamu sudah pulang ya Eh, Kak Sakura, si Mio-nya sudah pulang belum? Belum, Yuta, dari tadi Kak Sakura tungguin Soalnya sudah mau makan siang nih Kok dia belum pulang? Bukannya dia pergi dengan kamu Hah? Tadi aku suruh dia pulang duluan loh, Kak Masa iya si Yuta? Aku dari tadi nungguin, nggak ada Jadi dia kemana ya, Kak? Ya ampun, kamu tinggalin di mana si Mio-nya? Aku tadi suruh dia pulang, benaran Tapi kok nggak ada sih, Yuta? Hah, jadinya si Mio-nya kemana? Mungkin di kamar nggak, Kak? Aku cari dulu deh Mio! Ya ampun, Mio-nya nggak ada Kak, Mio-nya nggak ada di kamar, Kak Iya, kan sudah Kak Sakura bilang Dia nggak ada di rumah Ya ampun, jadi bagaimana ini? Hah, Mio? Eh, Yuta? Kenapa, Cika? Kamu balik lagi? Itu tadi aku ketemu dengan si Fumie Terus kenapa? Tadi katanya si Mio-nya pergi ke tempat Yakujah Hah? Kenapa dia ke tempat Yakujah? Soalnya, kata si Fumie Dia lihat kucingnya Kak Sakura ke sana Ya ampun, kenapa dia nekat masuk ke sana ya? Mungkin dia mau menolong kucing Kak Sakura Hah? Waduh, aku harus memberitahu Kak Sakura hal ini Oke deh, Cika Makasih ya Kamu sudah repot-repot ke sini Nggak apa-apa, Yuta Yang penting Cepat tolong si Mio deh Iya, aku takut sekali nih Si Mio-nya sampai sekarang kok belum pulang ya? Mungkin dia berarti Takutnya dia ditangkap oleh tentara Yakujah Ya ampun Kalau begitu lebih baik kalian laporkan ke kantor polisi saja Ya udah, Cika Kalau gitu makasih ya, Cika Aku pulang dulu ya, Yuta Iya, Cika Dadah Wah, gimana ini? Aku harus memberitahu Kak Sakura Kak Sakura Kak Sakura Ada apa sih, Yuta? Siapa sih yang cari kamu? Tadi aku ketemu si Cika Terus, kenapa? Si Cikanya bilang Si Mio Sepertinya masuk ke tempat Yakujah Hah, kenapa begitu? Dia mau menolong kucing Kak Sakura Soalnya kucing Kak Sakura pergi ke sana Ya ampun Harus bagaimana ini ya? Hah, kurasa kita harus laporkan ke kantor polisi nih, Yuta Iya, Kak Lebih baik begitu Aku harus pergi mencari dulu deh si Mio Yuta Kamu lebih baik di rumah saja Iya deh, Kak Kamu jaga rumah ya? Iya, Kak Nah, aku akan berangkat dulu nih Aku mau mencari si Mio Aku pakai sapu terbang saja deh Mana ya si Mio? Ya ampun Hmm, aku coba cari di sekitar sini Mungkin dia sudah keluar dari kantor Yakujah Kenapa nggak ada ya? Sepi sekali Ya ampun, bagaimana ini? Wah, Pusi Kamu nakal banget Kenapa kamu pergi ke tempat Yakujah tadi? Miaw Eh Mio, kenapa kamu baru pulang sekarang? Ya ampun Ya ampun, kamu tadi kemana? Aku tadi tangkap si Pusi Tapi aku tidak tahu caranya Mio Aku harus melawan mereka saja deh Aku harus siapkan dulu tongkat sihirku Hmm, oke Aku akan masuk Nah, ini dia Wah Siapa itu? Ada penyusup datang Aduh Hei, kalian ada yang melihat? Anak kecil nggak? Siapa? Anak kecil siapa? Hah? Kok mereka nggak tahu sih? Anak kecil siapa sih? Kalau gitu Gimana ini ya? Aku harus melawan mereka Kalian pasti berbohong Pasti kalian sudah menangkap si Mio kan? Mio siapa? Hmm Pasti kalian berbohong nih Aku harus melawan mereka saja deh Hah Di dalam ada lagi nggak ya orangnya? Coba aku lihat Waduh Lebih banyak orang Ya ampun Aku harus melawan mereka saja deh Aku pakai tongkat sihir saja Nah Mana dia mereka? Hah Ternyata Ternyata mereka di bawah Oke Aku akan menyihir kalian Hei Cepat tangkap dia Iya, iya, iya Waduh Gimana caranya kini teman-teman? Ah, aketek Waduh Wah Aku kena sendiri nih Eh, ayo Tangkap dia lagi Ternyata dia adalah penyihir Iya Cepat tangkap dia Aku harus bagaimana ini teman-teman? Aku lawan lagi deh Dengan tongkat sihirnya Cicat Waduh Ternyata tongkat sihirnya sangat hebat Tapi nyawa aku tinggal sedikit nih Gimana ya? Hmm Aku harus melawan dari atas saja deh Wih Dia terbang Dia terbang Aku lawan dia dari sini Cekit Wuh Kalah semua kan? Waduh Tongkat sihirku ternyata bekerja dengan baik Eh, ada dua orang lagi Nah Aku akan lawan kalian Cekit Waduh Aduh Gimana ini? Nyawaku tinggal sedikit Tapi si Mio ada gak ya di dalam? Coba aku periksa ya Mio Mio Kamu ada di sini gak Mio? Mio Ya ampun Ternyata tidak ada si Mio Hah? Di sini ada Mio gak? Eh Mionya gak ada Di penjara? Gak ada Wah Mungkin Mionya sudah pulang ya Ya ampun Atau Dia ditangkap Yakuja dan dipindahkan ke tempat lain Aku harus bertanya dengan mereka Ah Hei Kalian menangkap si Mio gak? Aduh Kenapa hilang? Hei Kalian menangkap si Mio gak? Tidak Tidak Kami tidak ada melihat siapapun yang masuk ke sini Hah? Berarti si Mionya sudah pulang Ya ampun Aku harus cari si Mio di rumah deh Mungkin dia sudah pulang ya Hah? Mana lah si Mio nih? Mio Apakah dia di rumah? Mio Eh Mio Kamu sudah pulang ya Mio? Iya nih kak Kakak tadi kemana? Aku tadi mencarimu di tempat Yakuja Aku pikir kamu kesana Iya kak Tadi aku memang ke tempat Yakuja Untuk menolong si Pusi Ya ampun Untung kamu selamat Mio Kak Kakak ada ke tempat Yakuja ya? Iya Aku melawan semua tentara Yakuja Untung saja menang Wah Baguslah kalau begitu kak Syukurlah kakak Kenapa-kenapa Mio Lain kali hati-hati ya Mio Jangan sampai ke tempat Yakuja Kan berbahaya Iya deh kak Yang penting si Pusi juga selamat Nah teman-teman Sekian dulu video Wilson Gaming Akhirnya si Mio-nya selamat Dan Pusi juga selamat Untung saja tidak ditangkap Yakuja Oke teman-teman Sekian dulu video Wilson Gaming Sampai jumpa di next video Dadah